Batik berupakan salah satu budaya yang menjadi identitas Indonesia dengan motif beragam di setiap daerahnya. Seperti wilayah Banten Selatan, tepatnya di kampung Cikadu, Desa Tanjung Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, terdapat sanggar batik khas Pandeglang bernama Batik Cikadu, Tanjung Lesung. Motif khas dari batik di daerah ini yakni Badak Bercula 1, yang merupakan salah satu satwa khas Kabupaten Pandeglang. Usaha batik ini merupakan bagian dari ekonomi kreatif masyarakat Cikadu yang berdiri sejak 2016. Sanggar batik ini mampu memberdayakan kaum perempuan, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Untuk penjualannya dilakukan secara online dan offline, atau langsung kepada konsumen yang datang ke lokasi. Meskipun harga batik khas Pandeglang lebih tinggi dibandingkan batik dari daerah lain, namun pengelola sanggar memastikan kualitas batik Pandeglang bisa bersaing dengan batik lainnya. Para perajin batik di sanggar batik Cikadu juga telah lolos uji kompetensi membatik dari BNSP. Batik Cikadu ini awalnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat yang nganggur di rumah, ibu-ibu yang nganggur di rumah, nah kita coba bikin pelatihan. Awalnya itu bukan pelatihan batik, pelatihan perajinan lainnya, tapi ternyata tidak laku. Nah, ketika coba batik, ternyata alhamdulillah warga-warga di kampung Cikadu ini punya tangan-tangan yang kreatif. Usaha batik Cikadu sempat mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Namun saat ini pemasarannya sudah mulai meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Irwan Sew Sew, Jack TV